Intro Selamat pagi kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Initial Love Farm Kali ini video saya Saya adakan untuk memberikan update teman-teman ya Jadi banyak klien-klien Mungkin sekarang udah ribuan ya kliennya LQ ini Kurang lebih ada kali 5 ribu kita sekarang Nah jadi daripada saya memberikan Saya memberikan update itu satu persatu atau dari grup Saya berikan dari video biar teman-teman bisa tahu Dan apa namanya Bisa tahu update-nya dan rencana-rencana LQ berikutnya Untuk penanganan investasi bodong teman-teman Yang ditangani oleh LQ Initial Love Farm Jadi video ini lebih dikhususkan ke klien-klien LQ Dan korban-korban LQ Initial Love Farm ya Bukan untuk lawyer-lawyer lain Yang mungkin tidak setuju dengan opini kami Jadi video ini kami berikan untuk memberikan update perkembangan yang dilakukan oleh LQ Teman-teman ya Dan juga rencana dan opini hukum yang akan LQ lakukan Di dalam penanganan investasi bodong Yang mana tentu saja strategi sama opini kami Mungkin saja bisa bertolak belakang atau berbeda dengan Opini dari kuasa hukum lainnya ya Oke Pertama Saya mau membahas tentang Kasus Indosuria teman-teman ya Jadi kalau teman-teman lihat Dulu sebelumnya Indosuria ini kan sempat di P21 Sempat di P19 Ya ditolak berkasnya Sehingga Henry Surya sama Jun Indria sempat dilepaskan teman-teman Sempat lepas, sempat bebas mereka Nah Saya sudah tahu seperti itu Makanya waktu itu saya sudah bikin dua laporan polisi baru ya Laporan polisi 02-04 teman-teman ya Dimana pelapornya ada 165 orang Dengan kerugian 800 miliar Itu sudah saya simpan itu Sudah saya bikin itu ya teman-teman Karena saya sudah tahu Saya sudah antisipasi ini bakal lepas dulu nih Di sana Dan saya yakin ketika lepas Pasti tentu Apa namanya Bares krim akan merasa kecolongan teman-teman Kalau mereka merasa kecolongan Apa yang mereka akan lakukan Pasti mereka akan berusaha Bagaimana nih caranya untuk Biar supaya menang lawan penjahat Nah Saya berikan lah Alatnya yaitu dengan LP yang sudah Saya laporkan teman-teman ya Makanya Kemudian atas LP 02-04 Bares krim langsung menahan kembali Si Henry Surya Dan gak lama kemudian Apa Karena saya tahu Bahwa masalahnya ada di Kejaksaan Yang waktu itu sempat Saya bahas di video saya berikut sebelumnya Bahwa Ada dugaan modus teman-teman P19 mati Dimana diberikan Petunjuk-petunjuk Yang bisa kita bilang Petunjuk ini Mustahil Untuk dilakukan Kalau memang kejagung Stik Atau tetap Di Memegang teguh petunjuk ini Gak akan jalan itu Kasus Ya Nah Mengetahui hal tersebut teman-teman Ya kan Teman-teman pasti bingung loh Kok tiba-tiba hari Jumat kemarin Bisa sih P21 Ya Jadi ada Ada rahasianya teman-teman Ada halnya di balik layarnya tersebut Jadi dua minggu sebelumnya Saya sudah melakukan somasi Ya Somasi satu Saya layangkan ke Kejaksaan Agung Dengan tergugat Calon tergugat satu Kejaksaan Agung Institusinya Tergugat dua Jaksa Agung Tergugat tiga Jampidum Tergugat empat Direktur TPUL Teman-teman Ya Dan minggu kemarin Saya berikan Somasi lagi hari Senin Untuk somasi kedua Dan terakhir Deadline-nya hari Jumat Di situ Ya Dimana kalau mereka Mengindahkan Tidak Tidak mengindahkan Somasi saya Maka akan saya gugat teman-teman Di pengadilan PMH Nah gugatannya Dasar hukum saya apa Dasar hukum saya simple Yaitu pasal 421 Pasal 421 KUHP itu Ya Berkenaan dengan Pembiaran Ya Atau Istilahnya Penyalagunan Wewenang Dari Pejabat negara Teman-teman Ya jadi Pejabat negara Yang menyalagunan Wewenang Itu mereka Bisa dikenakan Pasal 421 KUHP Ya Jadi saya gugat Di situ Tetapi bukan Pidananya Melainkan Perdatanya Yaitu Faktor kerugian Dengan Nilai Kerugian Material Kemarin Saya masukin 800 miliar Dan kerugian Material Sebesar 15 triliun Ya Dan saya juga Masukin disana Untuk sita jaminan Gedung Kejagung Gedung Kajati Ya Jadi aset-aset Milik kejaksaan Itu Saya mintakan Untuk disitakan Untuk bagi Korban-korban Ya Dan kalau Itu berlangsung Ya kan Di dalam pengadilan Sidang pengadilan Nanti Akan saya bongkar P19 mati Tersebut Modus itu Kenapa Karena P19 itu Ada beberapa Petunjuk ya Contoh Petunjuk nomor 90 Itu Gak mungkin Bisa dilakukan Oleh Oleh Kepolisian Dan Seharusnya Kalau polisi Gak bisa Melakukan itu Ya kan Berkas diambil Alih oleh Jaksa Jaksa yang Lakukan penyidikan Dan saya yakin Kalau Jaksa melakukan Penyidikan pun Tidak akan dia bisa Memenuhi Petunjuk tersebut Teman-teman Ya Nah Oleh karena itulah Saya yakin Dengan saya Gugat Ya kan Sekali lagi Saya bilang Teman-teman Saya sebagai Kuasa hukum Saya melakukan Pendampingan Semua hal yang Saya lakukan Bukan untuk Menyerang institusi Bukan untuk Menyerang pemerintah Bukan untuk Menyerang penguasa Tetapi Pembelaan Bagi klien-klien saya Kenapa Karena Kalau itu P19 Di Indosuria Kalau P19 Terus Maka aset 2 triliun Aset-aset tersebut Tidak akan Bisa Dibagi Dikembalikan Ke para korban Teman-teman Gak bakal bisa Dikembalikan Ke para korban Ujung-ujungnya Nanti aset 2 triliun itu Akan digugat Kembali oleh Si Henry Surya Atau pemiliknya Dan dibilang Eh itu bukan aset Mereka Ini aset saya Repot nanti Kalau kayak gitu Ya kan Jadi ujung-ujungnya Apa Korban-korban Klien-klien LQ Dirugikan Nah oleh karena itulah Kami LQ Mengajukan gugatan Ya Tapi seperti yang saya bilang Kejaksaan ini Sangat pinter Ya Mereka ini cedas-cedas Ya kan Ternyata Mereka Gak menggubris Gugatan saya Maksudnya mereka Gak mau Head to head Berantem terhadap gugatan saya Kemarin deadline terakhir Jumat Jumat Dia sudah P21 Karena kan memang Yang saya minta Kepasian hukum Atau P21 disitu Dengan diberikannya P21 Otomatis Teman-teman Gugatan saya gugur Ya Dasar Dari gugatan saya gugur Bagus Ya Berarti memang Kejaksaan itu cedas Secara hukum Saya akui cedas Teman-teman Mereka ini Dari institusi Kepolisian Kehakiman Kejaksaan Dan KPK Ya Mungkin yang paling cedas ini Saya akui adalah Kejaksaan Mereka paling cedas Teman-teman Ya Menghilangkan jejak Taja Dugaan kejahatan Gak tanggung-tanggung Kalau polisi kan Masih ada mayatnya Masih ada Apa namanya Yang kemarin Kasus polisi Tembak polisi Teman-teman Ya kan Masih ada mayatnya Barada J Punya Jenasah Ya Masih ada rumahnya Disitu Jadi bisa dilakukan Olah TKP Teman-teman Masih ada CCTV-nya Kalau kejaksaan Waduh Super pintar Teman-teman Ya Gimana cara Untuk menghilangkan jejak Bakar Makanya Kejaksaan agungnya Dibakar Berkasnya Ditaruh di dalam Ya Saya bukan Yang hajarin Yang jahat ya Teman-teman Tapi inilah Sudah intelektual Tingkat tinggi Ini cedas-cedas Teman-teman Cedas-cedas Intelektual Disitu Oke Nah karena Kecerdasan-kejaksaan inilah Ya kan Mereka sudah tahu Dan akhirnya Sekarang yang terjadi Sudah P21 Nah Selanjutnya apa Kalau P21 Bagi Klien-klien korban Indosuria Ya sudah Kita tinggal tunggu aja Hasil dari Persidangan Teman-teman Jadi nanti Dari P21 ini Akan dilakukan Yang namanya Tahap 2 Penyerahan Barang bukti Sama tersangka 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 dari 3 Kan 1 Sudah dibilang Suwito Ayub Kabur nih Saya gak tahu Jun Indriya Setelah dilepasin Kabur juga Atau enggak nih Ya kalau kabur juga Ya repot juga Disitu ya Jadi Ada Jun Indriya Ada Hindisurya Kalau Salah satu Kalau si Jun Indriya Kabur Berarti cuma Hindisurya Nanti diserahkan Berkas Sama tersangkanya Kekejaksaan Sama alat bukti Teman-teman Barang bukti Nah Setelah itu Nanti kita akan Tunggu aja Di sidang Bagaimana Semoga hasilnya Adalah Hakim memutuskan Agar Agar Aset sitaan itu Dikembalikan kepada Para korban Disini Nanti Nanti kan yang jadi Pertanyaan adalah Apakah para korban Yang dapet itu Para korban Yang ada Di dalam berkas Atau seluruh korban Bisa Mengeklaim Ini yang nanti Akan jadi polemik Teman-teman Ya Tentu saja Tentu saja Setiap lawyer Setiap orang Boleh punya opini Masing-masing Teman-teman Saya hargai Saya hormati Ya Jadi saya punya opini Kalau lawyer lain Ada yang gak setuju Silahkan Ya Kita saling menghormati saja Ya Saya gak mau pusingin Kalau lawyer lain punya Pendapat berbeda Dia bilang Oh sita umum Nanti Sita dari pidana Nanti dia punya kurator Lebih kuat Ya gak masalah Itu dia punya Dia punya pendapat Teman-teman Ya Tetapi kalau pendapat saya Adalah Ya Ini opini dari LQ Khususus untuk Klien-klien LQ Teman-teman Bahwa nanti Kami akan mengurus Ya Kami kawal Seperti di kepolisian pun Ini kan kami kawal Teman-teman Kalau gak dikawal nih P19 dari kemarin Udah mentok itu Kalau saya gak bikin Laporan polisi baru Yang disuruhnya gak akan ditahan Teman-teman Ya Kalau saya gak gugat Kejaksaan Teman-teman Itu Kemungkinan sampai sekarang Gapai 21 Ya Tentu saja Itu Ya kan Ada upaya Dari kami Untuk Melakukan pembelaan Normal Sebagai kuasa hukum Nah nantipun Di pengadilan sama Karena kami adalah saksi Kami pasti dipanggil Teman-teman Ya kan Karena nama Nama Apa Orang-orang LQ itu ada Dan sudah diperiksa Dan di BAP Ya Bukti-bukti yang kami berikan Kan juga ada Ada di dalam berkas Ya Jadi Semestinya Ya Nanti aset itu Dikembalikan ke para korban Yang Yang apa Yang namanya Di dalam berkas Ya Jadi Itulah nanti Tujuan saya Untuk Mengurus Dimana Supaya Aset sitan itu Bisa dikembalikan ke para korban Tentu nanti Keputusannya bukan Tergantung Alvin Lim Teman-teman Tapi tergantung Dari majelis hakim Majelis hakim mana Nanti yang paling Paling tinggi Yaitu di MA Ya Karena keputusan di PN Itu nanti bisa di Banding Di Pengadilan tinggi Keputusan pengadilan tinggi Bisa dikasasi Di MA Teman-teman Jadi Tentu saja Kita tunggu aja Nanti sampai putusan MA Ya Saya tidak akan mendahului Saya tidak tahu putusannya apa Karena Belum kesana Teman-teman Ya Masih jauh Tapi LQ Disinilah Ya Kami punya keunggulan Adalah Kami tidak akan menyerah Sampai Ini selesai Kami akan kawal Nanti apapun putusan MA Kalau memang bisa dikembalikan Aset-aset tersebut Ya kan Kami akan fight Kami akan ambil Untuk diberikan kepada Para korban Teman-teman Ya Karena memang Secara hukum Ya yang menguasakan Ke LQ aja Yang saya bisa urus Bukannya saya gak mau urus Seluruh korban dosurya ya Jadi gini Saya banyak dapet Apa namanya Whatsapp Saya banyak dapet Pertanyaan dari orang-orang Pak Alvin Kok yang diurus Cuma klien LQ sih Gitu loh Saya udah pake lawyer lain nih Kenapa saya gak diurusin Teman-teman Masyarakat Indonesia Yang terhormat Bukannya Saya gak mau urusin Masyarakat Tetapi Secara hukum Berdasarkan undang-undang Advokat Seorang advokat itu Hanya bisa mengurus Orang yang memberikan kuasa Kepada dirinya Ya jadi Kalau kita gak diberikan kuasa Kita tidak berwenang Tidak berwenang Sama sekali disitu Jadi Jangan salah ya Bukannya gak mau urus Tapi kita gak bisa mengurus Jadi bagi teman-teman Yang mau diurus Oleh LQ Ya kan Silahkan hubungi Kantor cabang kami terdekat Ya Tapi kalau memang Teman-teman Apa Sudah punya lawyer Dan percaya dengan lawyer yang sekarang Silahkan tetap lanjutkan Teman-teman Ya Jadi saya Tujuan saya ini Saya gak mau ngambil klien dari lawyer lain Tidak Tidak ada kesitu Semua free will Kendak kalian Jadi kalau klien merasa cocok Saya gak cocok Kalau lihat Alvin Lim Saya gak suka Ada aja Boleh-boleh aja Apaan sih itu lawyer kok Demo-demo Desek-desek ke jagung Di P19 Ya udah gak apa-apa dong P19 Nanti biar aja PKPU Gitu kan Ya kan Ada lah yang berpikiran Kayak begitu kan PKPU Nanti dari PKPU juga kan Aset sitanya bisa diambil Dibagi Kepada korban Selesai Sekarang kok Sampai P21 Nih akhirnya apa Dengan P21 Nanti yang PKPU nih Lihat aja Pasti ajuin Pembangunan pilot Karena kenapa Kalau gak Dia nungguin lama Bertahun-tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun Sampai dibayar Itu pun kalau dibayar Ya Kalau homologasinya Dia gak lakukan Disitu Udah ada putusan MA Ya kan Sitanya udah dibagi-bagi Ke orang Dia masih Gigit jari Ya kan Jadi Gini teman-teman Ya Yang namanya Langkah hukum itu Itu adalah Sebuah opini Sebuah opini Jadi bukan berarti Kalau saya bilang Ayo Silahkan Yang merasa dirugikan Lapor polisi Berarti bahwa Harus lapor polisi Dan yang bener Pasti bisa Lapor polisi Gak juga Teman-teman Lihat aja Di diri kalian Kira-kira Yang mana Lawyer Yang kalian bisa percaya Opini mana Yang menurut kalian Bagus Karena cara Untuk menegakkan hukum Itu bukan hanya Dengan pidana Bisa dengan mediasi Itu bisa Restoratif justice Itu bisa Terjadi Menegakkan hukum Kedua Dengan gugatan pendata Bisa aja Dia gugat pendata Dibayar Misalnya sama yang di surya Uangnya Selesai Bisa Bisa melalui Kepailitan Misalnya diajuin Dua kreditor Atau lebih Ya kan Bisa Tapi kalau saya Saya lebih suka Mengajukan Melalui pidana Ya sekali lagi Bukan berarti Alvin Lim paling benar Dan Alvin Lim Menjelekan lawyer-lawyer lain Yang mengambil Langkah hukum lain Tidak Tolong Saya punya kata-kata Jangan di Plesetin Teman-teman Tentu saja Saya beropini Pidana yang terbaik Itu menurut saya Bukan berarti Langkah-langkah yang lain Itu Jelek Atau gak benar Ya Tapi balik lagi Itu kepercayaan Kalau orang percaya Ke situ Ya monggo Ya Ada orang melihat Wah saya lebih percaya nih Sama advokat XYZ Oh silahkan pake Ya Kalau kalian yang bergabung Sama LQ juga merasa Aduh saya merasa ragu nih Lawyer apaan nih Kok pake demo-demo sih Udah ditolak P19 Demo kok maksain sih Kenapa sih harus Maksain P21 sih Wah saya gak suka nih Lawyer kayak begini nih Preman ini mah bukan lawyer Misalnya Silahkan temen-temen LQ Persilahkan Bagi mereka yang tidak suka Dengan langkah LQ Cabutlah kuasa kalian Dengan dicabut kuasa tersebut Maka saya tidak akan Punya hak dan wenang lagi Untuk Mengurus Dan temen-temen Bebas untuk mencari lawyer lain Yang memang Lebih srek Kayak dokter lah Dokter juga kan Misalnya Dokter apa Saya punya istri Misalnya istri saya melahirkan Ya kan Dia bisa aja ke dokter A Waduh saya gak cocok Itu dokternya galak Saya cari yang lain lah Ya boleh aja Kan kriteria orang beda-beda Mencari profesional Bisa karena yang Mau carinya yang cerdas Bisa yang cari yang pokoknya Yang pokoknya yang penting berhasil Tapi gak semua orang Mau kayak gitu loh temen-temen Ya Jadi saya cuma kasih tau aja Kalau memang saya Ya ada plus minusnya Alvin Lim itu LQ ada plus minusnya temen-temen Ya Kalau prinsip saya adalah Saya akan berusaha Untuk mencapai tujuan itu With all cause Ngerti gak Jadi istilahnya Kalau berantem berperang itu Saya harus menang Dengan segala cara Itu saya Pemikiran saya Bisa jadi baik Bisa jadi buruk Ya kan Ada orang mikir Aduh kamu kok Untuk menang Kamu harus teriak-teriak sih Ah gak etis Menurut saya gak etis Lawyer Lawyer demo gak etis Oh ya sudah Ya kan Ya sudah Kalau memang menurut kalian Saya gak etis Ya laporin aja ke Dewan Kehormatan Di organisasi advokat Ada kok Dasar hukumnya ada Ya kan Tetapi Saya lakukan itu Karena menurut saya Menurut pikiran saya Itu yang terbaik Untuk klien saya Bukan untuk Alvin Lim Jadi kalau teman-teman Berpikir dengan saya Mendemo ke Jaksan Agung Dengan saya Mendemo ke Mabes Saya jadi banyak teman Salah teman-teman Justru saya dibenci Banyak yang jadi benci Sama saya Yang tadinya berteman Jadi takut Ya kan Aduh ngeri Lu vokal katanya Ya tapi Sekarang saya mikir gini Saya mau gimana lagi nih Ya kan Ngomong baik-baik Mereka udah Ketemu baik-baik Tapi mereka Oknum disitu Ya kan Satu-satunya cara Saya viralin Saya demo Saya lawan Pakai kekuatan masa Ya kan Atau saya gugat Saya gugat Saya laporin Ke kode etik Orang gak suka Kok lu general Dilaporin Kok Jaksan Agung Lu gugat Gila lu katanya Lah Itu kan gak melawan hukum Kita menggugat Jaksan Agung Kan gak melawan hukum Tapi kan intinya Target saya kan berhasil P21 Itu yang diinginkan oleh Para klien saya loh Bukan apa yang Alvin inginkan Yang terjadi apa Jaksan Agung Melakukan press release Alvin Lim Menghalang-halangi Penegakan hukum Waduh Saya dibilang Menghalang-halangi Penegakan hukum Emangnya saya bawa pistol Saya tembak Yang saya halang-halangi Dengan cara kekerasan Apa Kan lucu Teman-teman Saya seorang diri Ya Jaksa ratusan Ribuan orang Sidang aja sama saya Dia saya Dikroyok Disitu Jadi lucu sekali Itu kadang-kadang ya Tapi inilah teman-teman Karena Jaksa itu Sangat pintar Ya kan Sangat pintar mereka Jadi mereka sudah Lakukan itu Sudah dikabulkan dulu Oke Jadi teman-teman Kepada klien-klien LQ Gak usah khawatir Untuk Indosurya Nanti Kita tunggu saja Hasil dari sidang Saya akan usaha terbaik Agar Ya aset yang disita itu Bisa dikembalikan Kepala korban Tidak disita oleh negara Teman-teman Ya Itu target-target saya Target saya Ya Mungkin lawyer lain Ada yang setuju Karena ada lawyer-lawyer lain Juga yang Bikin video Dan bilang bahwa Itu pasti Kalau pidana Nanti disita oleh negara Ya udah Ya sudah Itu kan Apa namanya Kepercayaannya Dia Opininya dia Ya sah-sah saja Ya Saya gak akan sebut namanya Karena tujuan video saya Bukan untuk Mencemarkan nama Lawyer lain Tidak ada Alvin gak ada kesitu Ya Yang memberikan saya Rejeki itu Adalah Tuhan yang diatas Ya Jadi saya gak peduli Lawyer-lawyer lain Saya gak Ada Mau ngambil-ngambil Klien dari lawyer-lawyer lain Yang memberikan Tuhan kok Disitu Oke Teman-teman Itu untuk Indosurya Kedua adalah Saya mau bahas tentang KSPSB Sejahtera bersama Dengan sudah P21 Maka perjuangan dikepolisian Terhadap Indosurya Saya nyatakan selesai Tugas saya Di kepolisian Selesai di kepolisian Nanti tinggal di persidangan Saya pantau Untuk Indosurya Nah Waktu saya di kepolisian Nanti saya akan Pusatkan ke Dua kasus Tiga Tiga sih Tiga kasus Nanti Satu adalah Kasus KSPSB Kedua Adalah Oso Atau Mahkota Dan ketiga Nanti Narada Teman-teman Karena itu sudah lama Dan sudah Dikepolisian Jadi Fokus yang Dikepolisian Nah Kenapa KSPSB Kemarin ini Saya sudah lakukan Langkah hukum Teman-teman Karena kenapa Seperti saya bilang Awal KSPSB ini Penyidikannya Dimandekin Di Polda Jawa Barat Jadi semua Dikumpulin Jadi satu Polda Jawa Barat Saya lihat Dua tahun Kagak ngapa-ngapain Teman-teman Itu unreasonable Saya tanya Melalui SP2HP Alasan kamu apa Dijawab Alasannya Adalah Karena Ya kan Alasannya Mandek karena Menunggu Semua pada lapor Waduh Saya bilang Kamu tau gak KUHAP Pasal 76 Itu jelas Disitu Ada batas waktu Untuk pelaporan Di dalam negeri 6 bulan Di luar negeri 9 bulan Jadi paling lambat 9 bulan itu Orang-orang Udah harus lapor Jadi kalau 2 tahun Lo masih nunggu Ngawur Berarti polisinya Saya surati Saya peringati Ke Polda Jabar Gak bergerak Akhirnya saya bikin Aduan ke Propam Teman-teman Ketika saya bikin Aduan ke Propam Ke Kadif Propam Waktu itu masih Pak Fedy Sambo Sebelum beliau Dicopot Dan beliau Baik membantu Waktu itu Dibantu Di Apa namanya Dialihkan ke Wasidik Teman-teman Jadi dibuatkan surat Ditanyakan Kenapa Mandek Akhirnya masuk Sama Pak Kaba Dan atas Apa namanya Terima kasih Atas bantuan Pak Kaba Akhirnya Dipul lagi Itu dari Polda Jabar Yang Mandek Teman-teman Sekarang ada Di TV Texas Di Mabes Polri Ya Kabar Eskrim Jadi Bagus nih Bar Eskrim Sekarang sedang Menangani KSPSB Jadi Kita berikan Waktu aja Karena Kenapa Saya percaya Pak Wisnu ini Punya integritas Minggu lalu Juga Saya baru Bertemu dengan Beliau Minta update Dari beberapa Kasus-kasus Yang kami laporkan Dan Cukup bagus Komunikasinya Dalam hal Maksud saya adalah Walaupun beliau-beliau ini General Tapi beliau Mau menjawab Pertanyaan-pertanyaan Sehingga Masyarakat ini Mendapatkan informasi Yang cukup Teman-teman Sehingga Tidak terjadi Panik Tidak terjadi Salah sangka Tidak terjadi Apa namanya Misinterpretasi Disitu Ya Oke Nah Dengan Ditariknya KSPSB Ke Dirtipiteksus Nanti Saya akan pastikan Bahwa Dalam waktu dekat Akan ada Penetapan tersangka Teman-teman Ya Kami akan memohon Kepada Tipeiteksus Kedalanya dimana Dari penyidikan Yang namanya Kalau udah next Sidix Itu kan Proses penyidikan Adalah Apa Mencari Siapa pelakunya Itu tujuannya Di penyidikan Secara kuat Makanya nanti Untuk supaya Ditetapkanlah Beberapa tersangka Kalau sudah ditetapkan Beberapa tersangka Nanti akan Disita Penyitaan juga Jadi KSPSB ini Sebenarnya 11-12 sama Indosuria Teman-teman Ciplakannya lah Ya Versi kecilnya Karena kerugiannya Lebih kecil nih Si KSPSB Dibanding Indosuria Ya Nah Jadi Nanti akan mengikuti Dengan adanya penyitaan Nanti P21 lagi Baru disidangkan Nah Ini Proses untuk KSPSB Bagaimana proses Tentang makota Dan ososekuritas Jadi makota Dan ososekuritas Bulan lalu ini Di bulan Juli ini Beberapa minggu yang lalu Sudah diadakan Yang namanya Gelar perkara khusus Ya GPK Ya Gelar perkara khusus Di Rawasidik Disitu Dan sudah digelar Teman-teman Kita masih menunggu Hasil gelarnya Ya Indikasinya Dari pihak lawan Dari pihak Kuasa hukum Lawan itu Sudah mengeluarkan Berita teman-teman Di media Dibilang bahwa Ini ada beritanya Di rakyat media online RMOL Ya Dibilang bahwa Sudah dihentikan Katanya Ya Sudah dihentikan Namun Berdasarkan informasi resmi Ya Kami tidak mau Mengikuti Kata-kata dari Gosip disana Yang mana Gosipnya Infonya tuh Sebelum bahkan Dilakukan gelar Dia sudah tahu Bakal di SP3 Katanya Udah pasti menang Ya Jadi Itu Dia lakukan Passless itu Hari yang sama Jem 1 Jem 2an itu Ya Padahal Jem 1 Jem 2an itu Nanti memulai Gelar perkara Sesi kedua Jadi belum ada putusan Dia udah Udah berikan putusan Tapi gak apa-apa lah Itu hak-haknya mereka Ya teman-teman ya Jadi Informasi dari Kubu Laskar Merah Putih Katanya sudah dihentikan Tapi Kami baru menerima surat Dua hari yang lalu Dari Mana namanya Dari Krimsus Yang berisi Masih menunggu Hasil dari Apa Gelar perkara Jadi belum ada Hasilnya nih secara resmi Teman-teman ya Belum ada Hasil secara resmi Jadi kalau saya lihat disini Apa namanya Jangan kita percaya Gosip-gosip Kita tunggu saja Saya yakin Pimpinan-pimpinan Polri Terutama Kalau Wasidik itu kan Di bawahnya Kabar Kabar Eskrim ya Pak Agus Pak Agus ini Saya cukup kagum Kenapa Karena beliau Satu-satunya General loh Ya Saya bukan yang Membanggakan Yang berani bilang Dia berani Kesana Lepas Saya tangkap lagi Ya nanti Kalau dia lepas lagi 120 hari Saya tangkap lagi Wah itu mantep itu Itu kalau ngomong sama penjahat klasteri Ya semua orang bisa Teman-teman Tapi ini general Ngomongnya sama Apa Ya kan Terduga penipu 36 triliun 36 triliun Dia berani ngomong seperti itu Tajem Nah disinilah teman-teman Ya secara objektif Saya lihat Ya kan Saya masih bisa percaya Integritas yang seperti itu General seperti itu Teman-teman Dan saya andalkan Ya Bukan bagi saya pribadi Saya gak ada keuntungan pribadi Bukan saya korbannya Korbannya ada 185 ribu orang korban Itulah korbannya KSPSB teman-teman Ya saya kasihan sama mereka Jadi saya sudah janji Sama KSPSB Setelah idosuri selesai Saya akan bantu KSPSB jalan Dan mahkota pun juga sama Ada 5 ribu korban Saya akan bantu Di dalam kepolisian Dan yang ketiga adalah Narada teman-teman Ya Narada ini juga Sudah 2 tahun Mandak Bentar lagi Sudah mau ada Penetapan tersangka Teman-teman ya Jadi sudah naik sidik Sebentar lagi ini Sudah mau ada Penetapan tersangka Jadi Terlihat sekarang Investasi bodong Yang tadinya Mandak teman-teman Di tangan Bapak Kabar Eskrim ini Pada jalan Ya Kita patut bersyukur Kita patut Ucapkan terima kasih Jangan sampai Kasus-kasus hukum ini Ya Terutama yang merugikan Ribuan Puluan ribu Ratusan ribu Masyarakat ini Dijadikan bancakan Permainan sama hukum Itu jangan Ya Kasian masyarakat teman-teman Ya kita lihatnya seperti itu Oke Jadi Itu perkembangan Kasus Narada Nah Kasus-kasus lain Yang kalau Saya mau update Saya berikan update Teman-teman Ya Adalah Kasus Kresna Kresna ini Masih Kresna sekuritas Masih proses PKPU Ya Sedangkan Kresna live ini Sudah tidak ada Proses PKPU Teman-teman Jadi dalam Kresna live ini Yang saya lihat Yang ada Justru nih para korban Mendesak OJK nih teman-teman Agar kenapa Melepaskan PKU Ya Terhadap Melepaskan PKU Terhadap Kresna Disitu Nah Yang menjadi Permasalahan disini Adalah Sebenarnya Kalau dari sisi korban Adalah Yang penting Uang kita balik Yang penting Uang para korban itu Balik teman-teman Ya Nah Dalam waktu dekat Mungkin LQ ini Bisa jadi Ditunjuk Karena kami Sudah membantu Apa namanya Korban-korban Ya Nanti Kami Bisa jadi Ada Semacam Asset settlement Ya Yang mana LQ akan umumkan Kalau sudah Ada Apa ya Istilahnya nih Informasi yang lebih matang lah Teman-teman Ya Ini lagi digodok Lagi digodok Jadi kalau memang Seperti itu Nanti Para korban Yang Mau mendapatkan Pertukaran Ganti rugi Dengan aset settlement Nanti Nanti Bisa menghubungi Ke LQ Indonesia Law Firm Teman-teman Ya Kami sedang bantu Maksimal Jadi sebenarnya LQ ini Nggak ada niat buruk Termasuk terhadap Hendesuria Terhadap Indesuria Saya juga Nggak ada niat buruk Saya ini Adalah lawyer Saya bekerja Berdasarkan surat kuasa Membelak Para korban Teman-teman Yang penting Korban saya ini Kalian bayar lah Kalau nggak ada uang Adanya apa Coba aset Ya kan Apartemen Misalnya Ya kan Asetnya aja Apartemen Di Sudirman aja Berapa banyak itu Ya Belum mobilnya Belum Aset-aset di luar negeri Seharusnya kan Udah lah Berikan aja Ke LQ Ya toh Sama LQ Berikan kepada Ganti rugi Kepada klien Ketika klien Sudah dapat ganti rugi Mereka cabut Kuasa saya Selesai Perkara Itu yang sebenarnya Saya mau Yang sebenarnya Saya mau Tetapi Balik lagi Pidana itu Adalah Ultimum remedium Karena mereka Menolak itu Itu sudah kami lakukan Sebelum lapor polisi Teman-teman Dengan cara apa Dengan cara Memberikan somasi Kami somasi Ya kan Nggak dibalas Kami somasi Dicuekin Nah berarti disitu Dia nggak ada niat Untuk membayar Ganti rugi Disitulah makanya Saya proses hukum Jadi tolong Jangan berpikir Bahwa Alvin Lim ini Punya sentimen pribadi Terhadap para penjahat Tidak Ya jadi ada Orang-orang Nanti Orang-orang Indosurya Orang-orangnya Apa Orang-orangnya Suruannya Raja Sabta Aktohari Dipikir Alvin Lim ini Sentimen Sama RSO Sentimen Sama Indosurya Kenal juga Kagak Nggak ada Kita ke situ Kalau kalian Mau bayar Utang-utang tersebut Dari awal Ya kan Selesai kok Kita restoratif-justif Selesai Saya nggak mau Mencari gara-gara Saya nggak mau Memperkeru Tetapi Masalahnya ini Adalah Mereka ini Nggak punya Etikat baik Untuk memberikan Ganti rugi Sehingga Para korban ini Nggak punya Jalan lain Selain Meminta Proses hukum ini Lanjut Teman-teman Ngerti ya Disitu Ini yang Ini yang terjadi Ya Nah jadi Untuk update-update Apa namanya Keuangan disitu Ya investasi-investasi Bodong Perusahaan-perusahaan Investasi bodong Kami berikan Biar supaya Teman-teman Ada Tau ya Disini ya Jadi LQ ini Bukannya kita Diam-diam aja Kita gerak Ya Kresna pun juga Kita lagi ngurus Di Kresna Apa namanya Mereka ini Keliatannya Ya normal lah Namanya perusahaan Kayak Kresna Di PKU Dia nggak bisa Nggak bisa Jualan polis Asuransi Teman-teman Jadi secara uang Secara cashflow Itu kejepit Akhirnya mereka Cuma punya apa Aset Ya udah Yang mau dibayar Pakai aset Tuker Guling pakai aset Selesai Paling itu Kalau nggak mau Ya nanti ujung-ujungnya Kayak Perusahaan-perusahaan lain Teman-teman Yang gagal bayar Kayak Northcliffe Contoh kan Apa Zong Nggak dapat apa-apa Northcliffe Video Sterling Nggak dapat apa-apa Zong Ya Koperasi Cipaganti Aduh Udah Udah hancur lah Jadi Teman-teman Jangan tunggu Lebih lama Makin lama Kalian tunggu Aset-aset itu Makin lama Makin turun Ada apa Ada berapa Ambil lah Situ ya Mungkin nggak dibayar 100% Mau dibayar 70% 60% Atau berapa Nego lah Ya Kita bantu Nego LQ bantu Nego Selesaikan Jadi Kita coba cari win-win Itu sebenarnya Ya Pengeluaran Solusi Teman-teman ya Adalah jalan keluar Solusi yang ideal Sebenarnya seperti itu Tetapi Seringkali Itu Penggempelang ini Si kriminal ini Ya Udah ngutang Dia yang lebih galak Diajakin ketemu aja Kagak mau Ketemu lawyernya aja Lawyernya di Ya kan Dihina-hina Dimaki-maki Di situ Nggak bisa Kayak gitu Kami ini bekerja Secara hukum Memakili korban Kami menuntut Hak para korban Hak klien saya Di situ Jadi apapun yang saya lakukan ini Demi klien saya Sebenarnya Ya Dan kami ini Dilindungi oleh undang-undang Ya Jadi Kalau memang Yang masih ada etikat baik Ayolah Datang LQ akan buka Pintu kok Ayo Kita bicara Ya kan Kita pertemukan nih Antara Antara si Pelaku gagal bayar Dengan Nanti perwakilan Dari korban Jadi misalnya korbannya ada 100 Ya kan Diwakili 5 orang Ya udah 5 orang ini ketemu Misalnya kan Carilah jalan keluar Ada jalan keluar Bikinlah kita perdamaian Aktevan dading Beresin Udah Nggak usah gontok-gontokan Dan sudah ada beberapa Teman-teman ya Sudah ada beberapa Perusahaan investasi bodong Yang sudah diselesaikan Dengan LQ Dengan cara seperti itu Sudah ada beberapa Yang selesai Ya sudah minimal 4 Kita selesai Itu yang LQ Sudah selesaikan Ya dan ini Nanti ada satu lagi Yang kita udah Tanda tangan Setuju juga Ya Yang kelima nih Perusahaan yang kelima Investasi bodong Ya Jadi LQ ini Nanti kita mau Play smart aja Kita nggak mau Sebenernya Nyemplung-nyemplungin Kayak begitu kan Nggak usah Kejahatan ekonomi Cukup diganti rugi Dengan ekonomi Selesai Ya Dengan mereka masuk penjara Itu tidak mengembalikan Uang Kerugian para korban kami Soalnya Ya Saya yakin mungkin Kalau Lawyer-lawyer lain juga Banyak yang Punya opini yang berbeda Balik lagi Saya hargai opini mereka Walaupun mungkin Nggak sama Disitu kan Tapi bagi yang nonton Video saya Ya inilah opini saya Jangan Nanti di Plesetin Terus disampaikan Ke lawyer lain Seolah-olah saya Menghina lawyer lain Jangan Jangan Nggak bagus Seperti itu Ya video ini Saya bikin Untuk mengedukasi Korban-korban Ya Yang mau mendengar Opini dari LQ Ya kan Bisa aja Dua dokter Kayak contoh saya Teman-teman Saya cakit diabetes Dipertensi Saya datangin 5 dokter Spesialis 5 orang ini Ngomongnya beda-beda Semua Percaya nggak Sama Lawyer pun juga gitu Dokter pertama Bilang Pak Alvin Kamu makan Nggak apa-apa Kamu makan Tetap Seperti yang kamu mau Yang penting Olahraga Kata dia Wah Kuncinya Satu olahraga nih Terus obat Kasih terus Ketemu dokter Yang kedua Ngomongnya beda Teman-teman Kamu nggak bisa Nih makan Kayak begini Harus Harus diganti Harus Nah beda nih Yang pertama ya Terus Saya tanya lagi Obat gimana Jangan Kamu obat-obatan Suntik Minum Apa namanya Obat tensi Itu namanya Apa tuh Nevidivin Ya kan Saya minum Kaptropil Tiap hari Saya minum Tensi saya tertinggi Teman-teman Jadi Kadang-kadang Jaksa Yang mestinya pinter Jadi super tolol Teman-teman Di sidang Jadi dibilang Kamu tidak sopan Kamu tidak sakit Lah Saya tuh sakitnya tensi Bos Hipertensi Coba tanya dokter Manapun Ciri-ciri orang Hipertensi itu apa Cepat marah Jadi kalau orang cepat marah Itu bukti dia sakit Ngerti ya Gitu loh Jadi Kadang-kadang Inilah kalau orang Terlalu pintar Iya kan Sehingga apa Logika yang Sepele itu Jadi sama dia Nggak masuk Dan dia ngeceh Kok sakit lagi Sakit lagi Sakit lagi Sembuh dong Emangnya gue Tuhan dan Dewa Apa Kalau saya juga mau Kalau bisa sembuh Sehat Normal nih Siapa yang bisa sembuhin saya Ini 1 miliar gue kasih Saya udah ke dokter Sono sini Sono sini Ada habis uang miliaran Saya dirawat Inat Gesek kartu Bayar ya Beli obat-obatan Udah milihatan Bos Biaya pengobatan Nggak bisa sembuh Kata dokter Bukan kata Alvin Hipertensi sama diabetes Nggak bisa sembuh Cuma bisa di maintain Jadi jangan dibilang Saya nggak pernah coba Ya Nah itu teman-teman Ya dokter kedua Itu bilang Kamu jangan Makan obat-obatan Justru jaga makanan Makan yang dikurangin Orang-orang yang banyakin Obat jangan sentuh Waduh Beda lagi nih Yang kedua Obat jangan sentuh Ya kan Kenapa saya tanya Ma doktornya Ada alasan juga dia Ginjal kamu nanti Kenapa Alvin Kalau ginjal kamu Sudah kena Makin repot Saya cek Badat saya Eh bener Fungsi hati saya Eh fungsi jantung Sisa 40% Fungsi ginjal saya 20% Ada si labnya Ya itu Saya dibilang bohong Semua dibilang bohong Kenapa Karena ya si Jaksa ini Nggak mau Nggak mau kalah Ya kan Saya bisa keluar Karena sakit Dibilang pura-pura sakit Jadi kalau saya senyum Hai Ini Oh Alvin Kamu sehat Padahal yang namanya Sakit diabetes Sama hipertensi Itu bukan Apa yang bisa dilihat Dari kulit luar Teman-teman Tapi di dalam tubuh kita Ya Itulah makanya Namanya Penyakit dalam Atau internis Di situ Tetapi Capek Kita berdebat ya Kalau sama oknum Berdebat itu capek Sebenarnya Bukannya dia nggak tahu Dia tahu Karena kenapa Ketika saya sakit pun Di depan persidangan Dia bawa dokter Dia sendiri Dari rumah sakit tadi Aksa Dan rumah sakit tadi Aksa Dokternya bilang Ini parah Harus dirawat Tapi dia nggak mau terima Dia bilang Tadi hai itu katanya Jadi lucu ya Saya juga punya Dulu ya Ada Paman saya Sebelum meninggal Sebelum almahum Dia udah sekarat Teman-teman Diranjang Masih bisa senyum Ngomong gitu kan Sekarat Tapi sakit Jadi Orang Hai Ketawa Jalan itu Bukan indikator Dari sehat Tapi Ya kan Saya ngomong seperti ini Percuma Oknum-oknum itu Nggak akan mendengar Biarkan saja Oke lanjut teman-teman Inilah makanya Saya bilang Opini hukum ini Bisa berbeda Kalau kalian Tidak suka Dengan opini hukum saya Nggak usah diikutin Ya Tapi Siapa yang mau belajar Siapa yang mau tahu Lihat aja Karena kenapa So far Selama ini Teman-teman Yang saya lakukan Di Indosurya ini Kejadian semua Saya bilang bakal P19 P19 dulu Ya kan Abis itu saya demo Saya bilang Sama teman-teman klien Ini kita gugat Ini kita gugat 99% Kalau digugat P21 P21 Jebret Jadi Mungkin Mungkin klien Tidak suka Atau mungkin Masyarakat ngeliat Tidak suka Cara saya Nggak apa-apa Kenapa Masyarakat Nggak suka Nggak apa-apa Karena kenapa Masyarakat Nggak memberikan kuasa Ke saya Yang memberikan kuasa Adalah para klien Dan saya lihat Whatsapp dari para klien Ini di grup Indosurya saya Ya kan Ini semua mengucapkan Terima kasih Terima kasih Pak Alvin Atas Kerja kerasnya Makasih Pak Alvin Semua ini banyak Mengucapkan terima kasih Ya Mereka seneng Mereka mau result Teman-teman Mereka mau hasil Mereka nggak suka Lawyer yang cuma Banyak bacot Ya kan Tapi Nggak ada hasil Mereka nggak mau Seperti itu Yang penting Dari kami ini Kami berikan hasil Walaupun Cara kami Agak vokal Ya Nah jadi Teman-teman Nggak usah khawatir Banyak Di luaran Yang jelek-jelekin Bilang Alvin Lim Sudah ditangkep Sudah ditahan Akan masuk penjara Ono ini itu Ya Saya sudah bebas Di hukum Saya belum bisa ditahan Sampai nanti Inkrah teman-teman Kalau udah inkrah Nanti disitu Ya kan Kita lihat Apakah saya salah Atau tidak Orang belum tentu Salah kok Jadi nggak usah khawatir Ya Kita fight terus Percayalah Orang baik Itu pasti Dilindungi Tuhan Jalan saya ini Berhasil Bukan karena Kepintaran dari Alvin Lim Tetapi karena Belas kasih Dan karunia Dari Tuhan Itu teman-teman Ya Jadi Para klien LQ Yang terhormat Kemampuan kami Itu ada batasnya Kemampuan Alvin Lim Ada batasnya Bantu kami dalam doa Karena yang serang kami Banyak Bukan hanya Oknum polisi Oknum jaksa Oknum penjahat investasi bodong Itu rame-rame Bahkan kompetitor Lawyer-lawyer Jadi ada lawyer Dari peradi Peradi bersatu Dari mana Itu tiba-tiba kok Ngomong apa nih Nyudutin LQ Ada apa nih Kenal juga Kagak Ya kan Tapi ya itulah Pohon makin tinggi Makin kenceng Angin Ya kan Sama Rasman juga Waktu itu kan Tiba-tiba Rasman Masukin di media Monitor Indonesia Katanya Alvin Lim Kurang aja Rema Kapolda Ya kan Dia kagak tau Kagak tau konteksnya Padahal saya berbicara Nge-push Agar apa Agar kasus investasi bodong Yang ada di Polder Metro Jaya Itu bisa jalan Karena saat ini Kasus investasi bodong Di Polder Metro Jaya Itu mandat Makota Itu sudah 3 tahun Teman-teman Tahun ketiga ini Makota Gak jalan Bahkan mau dihentikan Mau di SP3 Ya tentu kita fight Narada juga sama Sudah 3 tahun Ya MDS malah Yang terlapor Rebeti Millennium Dana Tama Sekuritas MDS Itu sudah 5 tahun Teman-teman Di Sudit Renakta Itu kan parah 5 tahun Gak jalan Ya Kasuditnya Bukannya bantu Ngurusin Apa yang dilakukan Ya kan Saya Pass release Saya Kasih video Kritik ke Polri Dia laporin polisi Dia bilang Mencemarkan Kayak orang kurang kerjaan Aja Ya padahal Kapolder Metro Sudah memberikan contoh Ke anak buahnya Dia aja Yang dilecehkan ya Diledek tuh Bener-bener Di ITE itu Dibilang menerima Di fitnah loh Menerima Suap Saya gak ada Ngomong Polisi Mas Suap Saya ngomongin Oknum Mengkritik Udah dapet izin Dari Kapolri Udah izin dulu Ke Kapolri Masih dilaporin Nama dia Ya jadi Polda ini Saya bingung Kasuditnya Bukan ngurusin Kasus kok Malah kasuditnya Ini Ngelaporin orang Ke polisi Kan lucu Kayak begitu ya Jadi disinilah Saya pertanyakan Integritas dari Seorang kepolisian Janganlah Jadi Oknum Masyarakat itu Kita cuma mau Korban-korban Investasi bodong Itu cuma mau Laporan kami Dijalankan Oke Jadi berikutnya Saya akan push Agar supaya KSPSB Bisa P21 Teman-teman ya Agar ditapkan Tersangka dulu Sama ada nanti Penyitaan Disitu Tentu saja Yang bekerja keras Ini kita juga Berterima kasih Kepada kepolisian Dari kabar Reskrim Dirtipi Texas Disitu Kasubdit Kanit Atas kerja keras Mereka Maka Indo-Surya Bisa jalan Bukan atas Keperkasan Alvin Lim Tidak Tapi berkat Bantuan mereka juga Disitu teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Atas video saya Salam cerdas hukum Sampai jumpa a di traj observations Tidak Kerim Terima kasih.